Halo, jumpa lagi di ARN R29 Gadget & Gaming. Kali ini saya akan mencoba memainkan game PUBG Mobile di Xiaomi Poco X3 Pro. Di Xiaomi Poco X3 Pro ini untuk setting grafik dan frame rate-nya kita lihat di sini. Untuk setting grafik smooth, ekstrim, balance ekstrim, HD ekstrim, HDR ekstrim, dan Ultra HD dengan setting frame rate maksimal Ultra. Kita akan coba mainkan di setting HDR dengan frame rate ekstrim. Anti-aliasing-nya diaktifkan, kemudian status-nya juga aktif, dan auto-adjust grafiknya dimatikan. Kita akan lihat seperti apa performanya. Untuk frame rate atau fps-nya teman-teman bisa lihat di frame rate monitor yang ada di bagian atas layar. Jadi teman-teman bisa lihat untuk frame rate-nya maksimal adalah 60 fps. Dan di sini bisa dibilang frame rate-nya sangat stabil di kisaran 58-60 fps. Hanya sesekali saat sedang bertemu musuh atau agak ramai, frame rate-nya turun menjadi sekitar 56-57 fps. Selama saya coba, frame rate-nya tidak pernah turun sampai di bawah 55 fps. Jadi masih stabil di atas 55-60 fps. Untuk layarnya sendiri juga sangat responsif, tidak ada semacam delay atau ghost touch. Jadi sangat nyaman dan lancar untuk dimainkan. Kemudian saya tes juga fungsi dari sensor gyroscope-nya. Di sini saya set dulu untuk gyroscope-nya always on. Untuk fungsi gyroscope, baik saat tanpa scope ataupun dengan scope itu sangat responsif dan buat saya sih tanpa delay ya. Jadi memang fungsi sensornya sangat bagus, berfungsi dengan baik. Oke, setelah kita mainkan tadi di setting HDR Extreme, bagian depan tertinggi di kisaran 43 derajat celcius. Dan di bagian belakang kurang lebih suhunya tertinggi 40 derajat celcius. Bisa dibilang hanya hangat, masih nyaman untuk digenggam. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes memainkan game PUBG Mobile di setting HDR Extreme di Xiaomi Poco X3 Pro. Kalau buat saya sih performanya sangat bagus ya, sangat mumpuni dengan frame rate yang bisa stabil di kisaran 60 fps. Bagaimana menurut teman-teman? Sampaikan di kolom komentar ya. Jangan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.